Intro Salah satu terdakwa kasus narkotika mencoba kabur dari ruang tahanan pengadilan negeri Batam ke Pulauan Riau saat menunggu jadwal persidangannya Kejadian yang berlangsung pada Senin 7 Januari 2019 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat ini berawal saat petugas kepolisian berjaga hendak memberikan makan siang kepada para terdakwa di ruang tahanan pengadilan negeri Batam Tiba-tiba salah satu tahanan bernama Mas Tam alias Iqbal memberontak dan melarikan diri dengan melompati pagar batas pengunjung ruang tahanan setinggi 1 meter lebih Namun seorang staf kejaksaan negeri Batam dengan sigap berhasil menggagalkan aksinya Humas pengadilan negeri Batam Taufik Naenggolan mengatakan saat disergap tahanan tersebut beberapa kali berusaha melepaskan diri dengan cara memukul perut staf kejaksaan tersebut sehingga aparat kepolisian pun segera mengamankannya kembali dan langsung memindahkannya ke ruang tahanan yang terpisah dari tahanan lainnya Atas kejadian ini, pihak PN Batam akan lebih mengawasi penjagaan di ruang tahanan dan para terdakwa yang akan menjalani sidang Tahanan yang mencoba melarikan kabur dari sel tahanan kita tapi sudah melewati batas bentuk luar ini, yang di belakang kita ini akhirnya diamankan oleh petugas penjaga tahanan dari kisah tahanan Tadi sudah mulai berkoordinasi kan dari pengadilan dan pengamanan kita disini supaya lebih diketat lagi orang yang keluar masuk juga jangan sebarangan supaya mudah dikenali Mas Nam alias Iqbal bin Samsudin adalah salah satu terdakwa kasus narkotika yang akan menjalani sidang pada Senin ini Meskipun terjadi insiden mencoba kabur yang juga disaksikan ibu kandungnya sendiri persidangan atas kasus narkobanya tetap dilangsungkan sesuai jadwal Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan